Pengajuan dan perubahan rancangan daftar calon tetap di KPU Kabupaten Tabanan dinyatakan telah rampung. Dari 16 partai politik, 1 partai politik alami perubahan jumlah daftar calon sementara ke pencermatan DCT atau daftar calon tetap. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaran KPU Kabupaten Tabanan, Luh Madel Sunadi mengatakan, Dari 16 partai politik di Kabupaten Tabanan, 1 parpol mengalami perubahan jumlah daftar calon sementara ke pencermatan DCT. Sisanya, 15 parpol telah memenuhi perseratan terkait nomor urut bakal calon legislatif dan tidak ada penggantian bacalek serta tidak ada perpindahan dapil. Meski demikian, pengajuan dan perubahan rancangan daftar calon tetap di Kabupaten Tabanan dinyatakan telah rampung pada 3 Oktober 2023 kemarin. Selanjutnya, KPU Kabupaten Tabanan akan memeriksa secara cermat seluruh berkas calon legislatif yang diajukan oleh 16 partai peserta pemilu di KPU Tabanan. Dari 16 partai politik itu, hanya satu partai politik yang mengalami perubahan jumlah dari DCS ke pencermatan DCT. Sisanya sama betul. Jadi tidak ada perubahan terkait dengan nomor urut bakal calon, tidak ada perpindahan dapil, tidak ada penggantian calon. Jadi jumlah siapapun yang tercantum namanya kemarin DCS sama betul dengan yang ada di pencermatan DCT masing-masing partai politik. Hanya satu partai saja yang mengalami pengurangan. Yang ada bakal calon perempuan yang menurutkan diri, sehingga ada pengurangan 3 bakal calon dari satu partai politik di satu dati. Kini KPU Kabupaten Tabanan telah masuk ke tahapan verifikasi administrasi dokumen peseratan calon sementara hasil pencermatan rancangan daftar calon tetap yang dimulai hari ini hingga 18 Oktober mendatang. Selanjutnya, KPU Tabanan akan melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi terhadap penggantian calon pada masa pencermatan DCT dan penyusunan DCT hingga penetapan DCT pada 3 November mendatang. Dari Tabanan Bali, Putu Wiguna, Nusantara TV melaporkan.